Berikut hasil pertandingan BRI di G1 Tahun 2021-2022 Pekan Ketujuh Hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 PSM Makassar menang 2-1 atas tamunya Bali United Persija Jakarta kalah 1-0 dari Arema FC Dan tira Persikabu berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-0 Berikut klasmen sementara hingga Pekan Ketujuh Bayangkara FC masih bertanger di posisi puncak klasmen dengan torehan 16 poin Diikuti PSIS Semarang di peringkat kedua dan Persib Bandung di peringkat ketiga Sedangkan Persi Kediri berada di peringkat 16 Diikuti Baritu Putra di peringkat 17 Dan Persi Rabanda Aceh di peringkat 18 Dan berikut daftar top scorer hingga Pekan Ketujuh Kejegil Duasel Paulo Enrique dan Spasso sama-sama mencetak 6 gol Berikut jadwal pertandingan hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 Baritu Putra vs PSIS Semarang pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Dan berikut jadwal pertandingan hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Persi Kediri vs Persipura pukul 18.15 Dan Persibaya Surabaya vs Persela Lamongan pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Yang akan disiarkan di Indonesia Berikut jadwal pertandingan hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 Borneo FC vs PSM Makassar pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Persi Tata Ngerang vs Tira Versi Kabau pukul 15.15 waktu Indonesia Barat Dan Persi Bandung vs PSS Kleman pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat Yang akan disiarkan langsung di Indonesia Dilanjutkan dengan pertandingan antara Madura United vs Persija Jakarta pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Disiarkan langsung di Indonesia Berikut jadwal pertandingan hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 Bali United akan berhadapan dengan Nibayangkara FC pada pukul 18.15 Disiarkan langsung di Indonesia Dilanjutkan dengan pertandingan antara Persi Raja Banda Aceh vs Arema FC pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat Yang juga disiarkan di Indonesia Terima kasih sudah menyaksikan video kami Jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan kepada kami Dengan cara subscribe, like dan komen Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih sudah menonton